selamat menikmati asam urat merupakan senyawa yang normalnya dihasilkan oleh tubuh yang berguna untuk mengurai zat purin yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi normalnya jika asam urat tidak terpakai dalam tubuh maka akan diluarkan melalui fesis dan urin selama ini kita berpikir bahwa kita mengkonsumsi suatu makanan itu mengandung asam urat padahal sebenarnya tidak demikian sebenarnya makanan itu mengandung zat purin yang tinggi dimana jika mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin yang tinggi maka tubuh akan menghasilkan asam urat yang berlebihan untuk mengurai zat purin ini hal inilah yang membuat asam urat dalam tubuh menjadi tinggi ada pun pemicu asam urat tinggi yaitu berasal dari makanan dan minuman ada pun makanan yang mengandung zat purin tinggi yaitu jeruan jeruan yaitu otak, hati, limpa, usus, dan lain-lain kemudian kaldu daging, kerang, ikan makarel, dan sardin serta daging bebek kemudian ada pun makanan yang mengandung zat purin yang sedang yaitu udang, tahu tempe, ikan laut, daging sapi, daging ayam ada pun sayuran yang mengandung zat purin tinggi yaitu sayur bayang, asparagus, jamur, bunga kol, dan kacang-kacangan dan ada pun buah-buahan yang mengandung zat purin tinggi yaitu nangka dan durian dan ada pun minuman yang mengandung zat purin tinggi yaitu minuman yang mengandung alkohol selain makanan dan minuman ada hal lain yang dapat memicu asam urat tinggi yaitu mengkonsumsi obat-obatan tertentu dapat memicu asam urat tinggi seperti obat-obatan aspirin kemudian obesitas dapat memproduksi asam urat berlebih sehingga asam urat dalam tubuh menjadi sangat tinggi dampak dari asam urat yang tinggi yaitu bisa memicu berbagai penyakit salah satunya yaitu munculnya topus apa itu topus? topus merupakan suatu tanda yang timbul dari asam urat tinggi yang tidak terkontrol topus terbentuk di bawah kulit dari penumpukan kristal asam urat biasanya muncul di area persediaan baik tangan ataupun kaki munculnya topus bisa sangat menyakitkan dikarenakan terjadinya peradangan di area yang bengkak serta menyebabkan keterbatasan dalam pergerakan rusaknya persendian biasanya diakibatkan oleh asam urat yang tinggi dan tidak terkontrol dan kerusakan sendi akibat asam urat ini dapat menyebabkan kerusakan permanen jika sudah rusak maka tindakan selanjutnya membutuhkan prosedur operasi kerusakan sendi akan muncul setelah terjadinya topus asam urat yang berlebih biasanya harus dibuang bersama dengan urin dikarenakan asam urat tinggi yang menumpuk dan tidak terkontrol maka asam urat dapat membentuk batu pada ginjal jika dibiarkan berlama-lama maka resiko selanjutnya bisa terjadi gangguan pada ginjal sampai gagal ginjal asam urat yang tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung koroner kenapa bisa penyakit jantung? hal ini disebabkan karena tingginya asam urat yang berada di dalam darah bisa merusak elastisitas pembuluh darah jantung tingginya asam urat dalam tubuh yang tidak dikontrol maka bisa menyebabkan terjadinya penyakit kencing manis ataupun diabetes dalam penelitian terbaru penderita dengan asam urat yang tinggi bisa mendapatkan resiko diabetes atau kencing manis hingga 20% ada pun bahan alami yang dapat membantu menurutkan asam urat tinggi dan meredakan sakitnya yaitu buah ceri, cuka apel, kemudian jahe kandungan buah ini dapat berfungsi sebagai anti-inflammasi yang dapat berfungsi untuk mengurangi rasa sakit akibat asam urat tinggi kemudian pisang yaitu mengandung potasium yang dapat mencairkan kristal asam urat nah itulah dia vlog tentang asam urat dampaknya dan bagaimana penanganan secara alami dan jika kamu punya masalah ataupun pertanyaan seputar tentang asam urat kamu bisa komen di kolom komentar ya apabila kamu punya masalah asam urat yang tinggi kamu bisa berkunjung ke dokter di lingkungan kamu nantikan vlog kesehatan di hari berikutnya saya Ari Pundur Diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan vlog kesehatan di hari berikutnya saya Ari Pundur Diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati